Berdasarkan sebuah studi yang dilakukan oleh Central Connector University, Indonesia menempati ranking 60 dari 61 negara-negara dunia berdasarkan minat baca. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. David Lewis dari University of Sussex, kegiatan membaca dapat menurunkan tingkat stres sebesar 68% dibandingkan bermain video game yang hanya menurunkan tingkat stres sebesar 28%. Pertanyaannya, mengapa tingkat minat baca di Indonesia itu begitu rendah? Sebagai seorang yang sangat suka bermain game, dari game Ragnarok Online, Counter Strike, Mobile Legends, Lota 2, sampai dengan sekarang PUBG, saat ini aku merasakan kenikmatan bermain game tidak lagi sama dengan membaca sebuah buku. Mungkin kedengarannya sedikit aneh, karena orang-orang mengasosiasikan. Aku bisa membaca sebagai aktivitas yang sangat membosankan. Aku sangat ingat bagaimana orang tuaku menolongku untuk membaca, baik encyklopedi dan juga komik-komik seperti Detective Conan, Dragon Ball, One Piece, Doraemon, dan komik-komik lainnya. Dua aktivitas membaca ataupun bermain video game, aku rasa ini dua hal yang sangat menyenangkan pada masa-masa ini. Di satu titik, aku sempat sangat tidak suka membaca. Menurutku, mengapa orang-orang menjadi antipati terhadap membaca adalah karena kita terbiasa mengasosiasikan aktivitas membaca dengan tugas-tugas, dengan ujian, dengan presentasi, sehingga kita tidak menikmati lagi konten dari pengarang yang ingin disampaikan ke kita. Melainkan kita dibebankan oleh tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban di sekolah yang telah membebankan kita selama kegiatan belajar mengajar 5 hingga 8 jam di sekolah. Kamu mendengarkan saya, Morty? Hormatnya itu dungu! Dan ini persesuaian apa yang disebut oleh Dr. David Lewis dari University of Sussex dan penelitiannya yang menerangkan bahwasannya kegiatan membaca adalah kegiatan yang paling efesien dan efektif dalam menurunkan tingkat stres. Dr. David Lewis menerangkan, apabila kita membaca sebuah buku, maka kita akan masuk ke dalam dunia yang ditulis oleh pengarang dan melupakan realita selama beberapa saat ketika kita membaca. Dengan kata lain, buku adalah medium yang paling efesien bagi kita untuk kabur dari realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Maka dari itu, membaca untuk mengerjakan tugas, presentasi, dan mempersiapkan ujian, memberikan beban yang lebih besar pada otak kita dibandingkan membaca hanya untuk menikmati isi dari suatu buku. Aku pribadi, selama lebih dari 3 minggu waktu sekolah ibur, aku lebih banyak membaca daripada ketika kegiatan belajar mengajar luasakan. Aku merasakan pressure dan kenikmatan membaca jauh lebih tinggi daripada membaca untuk keperluan kuliah, nilai, presentasi, ujian, dan sebagainya. Saat itu, kita semua perlu untuk membaca. Karena otak sama seperti dengan otot, apabila kamu tidak berolah lagi dalam waktu yang cukup lama, maka kamu akan rentan terhadap penyakit-penyakit. Tetapi, jika kamu secara rutin berolah lagi, maka kamu akan bisa melatih otot-ototmu dan meningkatkan kualitas dari otot-ototmu dan memaintains agar dirimu tetap lebih sehat. Giatan membaca adalah olahraga bagi otak untuk meningkatkan durabilitas dan kualitas otakmu sendiri. Aku secara pribadi merasakan lebih banyak perubahan yang jauh lebih signifikan ketika aku banyak membaca daripada bermain video game. Aku pribadi merasakan begitu banyak manfaat dari membaca karena membaca membuat uwasanmu dan mengubah persetifmu terhadap suatu persoalan. Sehingga kamu tidak memandang lagi suatu persoalan secara heka putih atau dengan kacamata bina yang menjadi persoalan di banyak kasus. Dan mungkin hal yang paling jelas apabila kamu banyak membaca adalah kamu akan mendapatkan kemudahan di karirmu atau mungkin di dunia akademismu karena hampir semua orang yang mendalami suatu bidang atau beberapa bidang sekaligus tidak ada di antara mereka yang tidak membaca. Apabila kamu melihat orang-orang di dunia nyata atau di dunia fiksi sekalipun, orang-orang yang sukses secara finansial, psikologis, akademis adalah orang-orang yang sangat gemar membaca. Sebut saja Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, atau mungkin Tony Stark. Kamu menjadi ekspert di astrofisik termonuklir nuklir. Pertama ini. Paket. Subic Notes. Pabungan teori ekstrak. Apakah aku yang hanya yang membuat baca? Mulai di tahun 2019, salah satu resolusiku adalah membaca satu buku tiap minggunya. Menurut kalian, dan buku-buku apa saja yang harus dibaca oleh sekaligus orang. Tuliskan buku-buku rekomendasimu atau buku-buku favoritmu di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hai